Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat beristirahat dan mohon maaf sebesar-besarnya jika Mas Momon mengganggu istirahatnya sampai semuanya ya Alhamdulillah hari ini Mas Momon beraktifitas bikin usus crispy dikarenapa kok gorengnya keadaan malam karena membagi waktu ya Alhamdulillah waktunya longgare pas waktu malam kalau pagi Mas Momon jualan ayam fresh chicken kalau siang biasanya istirahat kalau sore jualan ayam fresh chicken ya hari ini Alhamdulillah dapat pesenan usus crispy lagi nih Mas Momon sudah goreng ya ini sudah matang ya ini Alhamdulillah sudah matang satu gorengan ini mau proses gorengan yang kedua selamat nonton live streaming hari ini bosku ya ini mas mau live bikin ayat apa itu usus crispy live kader live streaming Mas Momon kau mau bikin video mau bikin konten siang hari enggak bisa ini masih repot karena musimnya orang mantu mantenan cek tanggapan mantenan ayo silahkan mat malam bosku selamat beraktifitas selamat menonton live streaming hari ini nanti akan saya bacakan satu persatu komentarnya sampai semuanya Alhamdulillah ini dapat pesanan usus bosku panas baru mentas icip-icip dulu ususnya seperti apa rasanya bismillahirrahmanirrahim mantap sangat ternyata sekali dan biur sekali mantap-mantap ini baru matang sambil nonton bola antara tim nas ya kita sambil ngembir khusus untuk 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 sudah minyaknya sudah panas langsung aja ke TKP proses pembuatan khusus di setiga ini tempat syutingnya Mas Momon tempat kerjanya Mas Momon ya kita syuting langsung ya ini sebelum kita goreng lagi Mas Momon sudah habis goreng ya ini kita sirup dulu hendapan tepungnya ini kalau enggak bikin minyak gosong harus sering sirup setiap habis goreng ayam perasikan atau goreng usus harus disirup hendapan nah ini sudah bersih baru-baru kita goreng khususnya disini ada air putih biasa air putih aja tanpa soda kue tanpa bagi border jangan lupa pijat like bosku jempolnya dipijat bosku gilek 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 jempol jempolnya bosku ya ini mau bikin ini ada tepung tepung terigu ya ini ada ini sedikit khusus tinggal sedikit ya khususnya sudah Mas Momon rebus dan Mas Momon sudah potong-potong seperti ini segini-gini jadi keadaannya itu dibersihkan dulu dicuci setelah itu direbus pakai air mendidih diaduk selama satu menitan nanti kalau sudah mekar baru ditiriskan terus dipotong-potong dicuci lagi seperti itu cara bikin usus crispy nya ini kita kasih bumbu meja perasa sedikit aja secukupnya tak awur-awur ini cara si bumbunya seperti ini nah seperti ini ya tadi sudah live ya bumbunya yang kompleknya tadi sudah ada di channel YouTube sebutnya Mas Momon vlog yang satunya tadi Mas Momon sudah live di channel yang satunya jadi mulai bumbu marinasi jadi awal sudah mas maju jokan tapi tadi ada tamu datang Mas Momon langsung saya tutup lip streamingnya ini ya tepungnya kita masukkan sini ya seperti ini Hai Pak Taduk nah kita aduk sampai merata ya Nah setelah merata baru kita ayak kita ayak pakai ceting berkat benturan nah ini ceting berkatnya kita ayak ya sangat mudah sekali caranya seperti ini diayak setelah setelah diayak lalu kita masukkan kedalam celupan air nah sebentar jangan di celupan dulu kita nunggu temannya yang lainnya khususnya ditunggu semuanya harus bersamaan nyemplungnya di air ini jangan di tinggal ya harus ditunggu Hai nah setelah itu kita tiriskan kita ternyata masukkan ke air masuk semua langsung diangkat ya langsung diangkat jangan lama-lama kedua nya kalau kelamaan nanti atas khususnya bantap khususnya bisa keras lalu langsung masuk ke dalam tepung lalu masuk ke penggorengan sip ya masuk ke sini lalu masuk ke sini api harus besar panas terbesarkan dulu apinya ini kita dulu kita pisahkan dengan sampai dempet kalau dempet nanti bisa keras bisa atas khususnya ya setelah terpisah semuanya baru kita masukkan ini ya sudah terpisah semuanya ya silahkan komen bosku dan jangan lupa biji tombol like-nya jempolnya nanti akan mas mohon bacakan komentarnya satu persatu sambil lelekan bengi ya bosku yuk udah sampai sudah selesai baru kita ayak lalu kita masukkan nah minyak sudah panas langsung masuk seperti ini langsung naik ke atas ya kalau minyaknya sudah panas ya kita ayak sedikit-sikit nah kita masukkan nah kita masukkan jadi apinya kita pisahkan ya merapat 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 bah merapat-merapat ayo ayo duduk dulu rapen merapat ini bikin usus tetangga khusus khusus krispi ada jamur krispi juga ada aneka krispi ayam krispi juga ada lele krispi juga ada weh pompet masih mantap ya ya terlihat agak bosku sudah selesai maklum mau besi-besi dulu mudahnya sudah selesai alhamdulillah kurangnya sudah selesai nanti kita akan videokan lagi ya pas waktu matangnya apakah ditunggu sampai matang oke sambil baca komentarnya sambil kita ngomel ini bosku ya khususnya ini masih muntuk bergelembung bergelembung nanti kalau untuknya ini sudah hilang jadi tandanya itu khususnya sudah mau matang nah ini ya lihat ya nah seperti ini biasa seperti itu biasa biasanya sampai blue bear melewati wajah itu juga biasa kenapa karena minyaknya itu istilahnya kurang panas dikarenakan apa apinya kurang besar karena ini kompornya itu kompor kecil bukan seperti kompor penjual mie ayam itu yang bos itu kayak di tempat pangkalannya jualannya emas momen itu sebenarnya gasnya bukan terwos gitu tapi karena gorengnya di rumah ya kita pakai alat seadanya adanya ya itu adanya apa itu Hai adanya kompornya kompor kecil kita pakai kompor kecil ya silahkan komen saya akan bacakan satu persatu komentar yang masuk hari ini pada malam hari ini bosku silahkan komen bosku tak bacakan satu persatu sih Oh iwak kali crispy Oke Pak Pak Soekarno bengos hadir Terima kasih Pak nanti kita berberikan satu persatu komentarnya ya sebentar saya tak noto tripodnya dulu Pak Mbah 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 yuk noto tripodnya Mbah ini tempat tempat syuting Mbah gawatnya wakil ini Mbah di crispy Mbah oke oke ya sambil duduk sambil nunggu khususnya mateng sambil ngomel khusus yang sudah mateng masuk masih sambil bacakan komentar hai oke kirim bogor berapa ya Pak Toyo waduh ada yang mau dikirim ke bogor juga ini waduh 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 Hai hari usus crispy bikinan mas mau itu harganya sangat mehong mahal terkenal mahalnya bosku ya kenapa karena satu kilo itu harganya itu Rp80.000 tapi dapat sekilu oke loh bosku ngawur ini nanti mas momen itu beli usus itu mentahnya itu satu kilo tapi itu jadi kalau sudah digoreng hasilnya nggak nyampe satu kilo kenapa karena itu banyakan airnya daripada ususnya beneran bosku sejak jani yuk min tapi yuk bie ditratenya insyaallah berarti yuk tukun ini jani ini murah ususnya sekilo rumpul hewut tapi banyu harus ususnya oke banyu ini ini antep murusku terus nanti digoreng dadi ini nggak nyampe sekilo dadi ini paling mau pitong on wis mateng nah khusus sama ini mbani gitu loh ini semir ini paling mau setengah kilo bosku murahnya sekilo sama ini mbani karena soalnya apa kalau sudah digoreng itu enteng yang enggak ada airnya adanya cuma tepung tapi kalau keadaan mentah itu airnya masih buahnya kadang tipe banyak rong liter barang timbang tadi yuk abot ya ini sambil ngobrol kita ikim ikim khusus crispy nya jadi alhamdulillah hari ini dapat orderan dua kilo itu disana sudah ada dua kardus ini kita ikim ikim Bismillahirrahmanirrahim bosku Mas Antoflok terima kasih semuanya selamat malam selamat menonton Antoflok juga hadir terima kasih tak ngicik ngicip khusus crispy pikiran saya sendiri ini seharusnya itu yang ngicipi bukan saya seharusnya itu penonton jadi kalau saya itu ngopi misalkan nggak enak saya bisa ngomong enak tapi kalau orang lain itu nggak bisa ngapusin urut bosku ya iya gue itu yang ngreview ini yang aku yang ngreview enak-renak banget omong enak hmm enak ranyak bosku saya ngasih atas tapi ini goro-goro yang ngreview Mas Momon ya Mas Momon ngomong empuk empuk enak bosku sumpah renyup empuk hmm ini ya bisa bir mbak mbak bengos sepuluhnya mbak kalau mau amriin mbak ayo mbak kita mulai bacakan komentar yang masuk pada malam hari ini ini jam berapa ini kok pada belum tidur waduh jam setengah sepuluh loh bosku ini jamnya orang istirahat loh kok podol live streaming berarti orang istirahati berarti podol ngopi odik hadir pak toyo terimakasih mas odik pertama kali hadir terimakasih oma ikekih mas momon oma oma hadir nyimak iya oma terimakasih rosa tampu bolon bolon met malam malam juga mbak rosa udah poni nyimak iyo bosku lemu yoben ampun pak toyo wah ini fan nya mas momon mas lemu yoben ini wah youtuber kondang konorogo hadir juga terimakasih mas lemu tetap semangat ngontennya mas lemu aku dicak collab mas lemu review ususku mas lemu teknomas hehehe partini partini aku suka aku suka usus goreng crispy ngawi via hongkong hadir mas momon terimakasih partini yang ada di hongkong juga hadir di di kaki family assalamualaikum mas momon waalaikumsalam bosku terimakasih bosku sudah hadir odik resepnya gak lengkap dari awal pak toyo iya bosku kenapa mas mau resepnya di tepung gak dikasih tahu tadi sebenarnya itu resepnya sama iki loh bosku resep tadi mas mas sudah live streaming di channel yang satunya di channel youtube mas momon nah resepnya cuma ini loh bosku ini tuh tinggal dikasih bawang putih dikasih tambahan apa iku kunyit bisa jahit bisa lebih nah oke tinggal kasih tambahannya aja ya bosku ya semoga video hari ini bermanfaat nah ini juga hadir pak soekarnobengos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak soekarnobengos selamat malam bosku selamat selamat malam juga mbah walaupun mbah lagi apa ini aktivitas di rumah apa ngopi montir kapal mahbur masih per kilo berapa harganya jadi khusus itu bosku ya dari beli di grosir itu mentahnya itu harganya Rp20.000 nah mas momon mudahnya minyak tepung bumbu tenaga gas sawan dan ewi bosku ya sampai cuma tinggal ini aja bosku ya tinggal gini aja contohnya ini tinggal gini aja di rumah hampir nonton bola atau nonton TV tinggal gini hmm tinggal menikmati aja harganya murah satu kilo cuma Rp80.000 sampai tinggal gini aja hmm yang memproses mas momon mas momon beli di pasar perjalanan perjalanan hehehe beli satu kilo harganya Rp20.000 itu masih mencuci bersih belum airnya setengah kilo dewe ya tepungnya harga mahal sampai kalau nggak percaya sampai beli tepung cakra sekarang harganya melejit dulu mas pertama mas menjualan tahun tahun 2012 kalau nggak salah ya itu tepung cakra itu harganya masih Rp155.000 satu karung satu karung beratnya Rp25.000 sekarang itu mas momon terakhir beli satu karung Rp25.000 harganya berapa coba Rp255.000 itu bosku itu tepung belum minyak minyak itu dulu mas momon pertama buka harganya paling Rp12.000 sampai Rp10.000 lah Rp12.000 paling mentok mahal 1 liter Rp12.000 sekarang berapa Sanko sekarang itu Rp52.000 2 liter wah minyak bosku itu kepotong minyaknya rp1 liter urung tepungnya urung khususnya lah minh bosku gulik balik loh wangel meneng bakulan khususnya aduh 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 sambil diaduk bosku ngomong ngomongnya gosong kasih bayaran malah min ngomong torpe mas bagus kita lanjut lagi sambil ngopro bosku ya sambil hiburan ini penonton setia mas vlog ini terima kasih Sandi A juga hadir absen mas momon terima kasih mas Sandi A malam malam juga Pak Soekarno bringos aku melunggawi ya Pak Soekarno bringos merapat tak tak bikinkan nanti Pak Soekarno bringos ini kontennya tentang apa itu pencari ikan yang ada di sungai itu bosku ya jadi kapan-kapan iwaknya di gore nih Pak Soekarno tak crispy nih Pak ikannya di crispy ikan bader crispy masuk sakila 03 kirim JKT opo iso mas semua bisa bosku tenang bosku sekarang itu zamannya online lewat jne bisa lewat jet print wajet wajet kolat semuanya aplikasi semuanya bisa bosku tenang-tenang yang ada di hongkong taiwan korea jepang bisa tenang-tenang yang penting itu tinggal wani piro cwilu bosku ya toh istotokokono aman-aman ini alhamdulillah dari Surabaya sudah hard order dari Jayapura juga ada dari Lampung juga ada dari Jakarta juga ada jadi mas momon itu gak jualan khusus crispy aja jualan jamur crispy juga ada bumbu buat ayam fresh chicken KFC KW juga ada yang mau beli bisa hubungi nomor WA mas momon silahkan ditulis 089 718 685 76 nah ini lho pak soekarno bringos juga komentar juga iwak kali crispy enak pogak mas wah enak pak tenangan enak ini bumbunya bawang putih kalau tumbar seperti kunyit wah di aduk terus diliputnya kulkas telung dinong kulkas bener terus digoreng seperti crispy masuk pak soekarno bringos terus disambelnya bawang hal is ngecas ngiler ujil studio oke bosku terima kasih kang kutai berbagi berbagi mas maju bersama sukses bersama amin amin bosku terima kasih bosku tak kecilkan dulu gasnya biar tanah sampai ke dalam matengnya lanjut lagi kita bacakan komentar yang masuk montir kapal makbul kirim ke Bogor berapa ya Pak Toyo waduh jadi cara beli usus cara beli bumbu resep mas momon itu caranya sangat mudah sekali jadi sampai hubungi nomor WA nya mas momon silahkan WA nanti mas menrespon nanti mas mengirim identitas anda sampai memasukkan alamat lengkap nama lengkap alamat kecama RT desa kecamatan kabupaten semuanya dikirim ke saya nanti saya cek ogirnya berapa biayanya dan kita total total sampein belinya berapa kilo khususnya beli bumbunya berapa kita total setelah kita total kita mas mon ngomong totanya segini 200 mbak dan setelah itu sampai transfer baru usus saya kirim atau saya bikinkan ya di fresh langsung saya bikinkan nanti tinggal kirim misalkan bumbu seperti itu jadi kalau kalau sampan semuanya mau beli nggak dikirim dulu uangnya jadi mas mon nggak berani bikinkan soalnya pernah ada yang pesen sudah masuk kemas ternyata nggak jadi beli ya jadi harus transfer dulu baru bumbu kita kirim Insya Allah amanah bosku ya Hai Aji Satrio pangistu salam Oke bosku terima kasih lagnya 100 penonton terima kasih ya Hai hengen bang minta satu biji wah ini loh bosku kok jaluk minta satu biji seri nih ya bosku Renio 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 neng-neng-neng teknologi lo samini mbani kubah khusus ini karun gelok bal-balan masuk itu bumbu ya sambil ngemi gak bumbu kubah khususnya menyebabkan jualan-jualan Hai W mantap ini penggorengannya untuk itu selama 20 menit sampai 15 menit kalau pakai gas wash itu 15 menit sudah matang tapi kalau pakai kompor seperti ini seperti kompor kumpul rine kompor kecil itu biasa kompor biasa itu membutuhkan waktu 20 menitan karena apa kita Hai mentok apinya ya muatnya segini gak bisa besar lagi bosku Yara Hai bidona cedek gini taruh kayu so gosong malahan geden handbong minta satu oleh bosku monitor kapal mabur sakmuro berapa kilo Mas ini ini kayaknya itu enggak nyampe setengah kilo berarti setengah kilo saat menembah ini setengah kilo Hai sekilu keokal bosku tenangan tenang-tenang itu tukuh sekilo halah-halah sak wargamu roto seerti roto tapi kok demi sito-sito dagelannya reguyan antovlog terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Anto vlog terima kasih Mas Anto ya sampai sempet-sempetkan jam malam ini Mas Anto sampai sudah mau berkunjung nonton live streamingnya Mas Momon vlog terima kasih Mas Anto tetap semangat bikin kontennya pokoknya semangat 45 Suji Ati mantap Mas itu menu favorit anak-anakku Oh iya bikin bikin di rumah langsung dari sampai kalau ingin hemat enggak beli sama Mas Momon mending bikin sendiri beli usus di pasar Hai setelah itu bawa pulang dipotong-potong bumboni goreng Dewi Westo enak-enak Anto vlog Selamat malam semuanya Selamat malam juga Mas Anto Pak Soekarno brengos Anto vlog malam Iya Pak Soekarno brengos Naomi Oke Anto vlog Mas Soekarno brengos sip Anto vlog salam kenal dari kota reyok semuanya ya Terima kasih Mas Anto vlog dari ngerayun dari Selawung hadir juga dari ngerayun juga hadir banyak sekali dari Trisono juga hadir Terima kasih khususipun kota reyok Pongrogo mantap Soekarno brengos aku oleh hijab Mas oleh Pak Soekarno silahkan silahkan merapat Anto vlog Mas Pajar di gunung Mas Oke salam nih Mas Anto ya sudah mudik ke gunung ya Mas Pajarnya Dewi hadai hadianto melu sinau Mas Momon merapat merapat sinau silahkan belajar bikin usus crispy di channel YouTube ya Mas Momon ada semuanya aneka crispy mulai usus crispy jamur crispy ayam crispy lele crispy Insya Allah ada Nur Janah salam kenal dari Depok kenal juga Rosit Mardianto menuju Sulawesi Barat menderek Nyimak Wow Sulawesi Barat juga hadir Terima kasih Sulawesi Barat Hai timpunnya gosong ya ramangan tak boleh seks aman 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 tenang-tenang hati tapinya saya kewucilkan kenapa nanti takutnya gosong ayo sambil kita bacakan lagi Hai Soekarno brengos aku lagi ngopin yang warung Mas Bos gua bila kok poin aku nggak dihijak lho menunggu Mbah serlog mbah serlog 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 lokasi Mbah ya kapan-kapan ngopin ini jembatan Pak Dekarwono lho Mbah enak warung kopi nih Mbah suwaduh Mbah ngopin di jembatan karun terowong mancing Wah masuk Mbah Oke Mbah lanjutkan Mbah Sundi wah wah Yono Sidoarjo hadir Mas Toyo terima kasih Sidoarjo di tiga Dek Z family Purwokerto hadir Mas momo sukses selalu amin bikin anto vlog aku gelempang Nek Niki Mas karena bingos gelempang Niki Mas sukarno bingos Nanta godok telococok sambil gelok bal-balan masuk Oh Alhamdulillah Mbah warung manusus lu Hai Telo dikrispi so Pak Telo Pak Telo Pak Mas Anto Telo dikrispi saget hati Telo krispi masuk Sundi wah Yono asam urat kolesterol lewat ora reken wis bayangin kriuk-kriuk Oke masuk udah bisku kita antas dulu kayaknya udah matang nih silahkan dilihat ini tandanya kalau usus udah matang seperti ini silahkan dilihat nanti kalau kelamaan bisa gosong ini kameranya bisanya kamera depan kenapa karena karena kamera belakang lagi galau nah ini hamil saya matang ya ini ini kita antas Hai nah ini bos biasa matang ya Enggak kita tiriskan agak gratiskan dulu Hai kok si putih ya Hai ragu-ragu teman cek tak besarnya sejuruh gasnya gue jadi kalau mau mentas kalau wisi lahir nakar mentas khusus minyaknya harus dibesarkan dulu biar nanti tapi usus minyak-minyak yang ada di dalam ususnya itu keluar kenapa karena panas nih apinya minyaknya jadi langsung atus lah istilahnya langsung tertiris kita besarkan dulu apinya setelah besar baru kita ciruk nah sudah nah ini yang udah matang ya sudah di langsung ngerem minyaknya tiriskan lalu kita ler biar biar dingin sip sop ini rumpuk arbatur ini wes ngetas nah setelah dintas semuanya baru kita matikan apinya Oke masuk masuk nah kita tuliskan lanjut kita ngobrol-ngobrol dulu Alhamdulillah sudah selesai Mas mau goreng ususnya kita tinggal ngobrol-ngobrol bareng sama penonton setia Mas memuat-ngobrol terima kasih sudah nonton live streaming hari ini Alhamdulillah 100 orang belum tidur jam 10 malam weh nonton video nih Mas mohon Antina Awas gosong ya bosku Alhamdulillah kurung sampai gosong musta atasi tenang-tenang-tenang Alhamdulillah aman bosku wujh tantas wujh gareng revyuki sampai bagian ngicip-ngicip ye kak popo yang merapat lokasi kedung banji lembian magetan ini loh ngumpung panas wii 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 tepungnya apa aja wah tepungnya itu tepung terigu ya bisa pakai merek CK dan LM dan segitiga Hai Kang hari hadir masih dari tegang-tegang tegang-tegang Oh tenggang oh iya iya Kang hari hadir masih dari tenggang rupit weh mantap jiwa penontonnya mas mohon dari tenggang juga ada rupit weh makasih terima kasih bosku Kang hari terima kasih Denny umma latifah Kaltim hadir mas weh Kalimantan juga hadir terima kasih bosku montir kapal mabur mbak so pak Soekarno brengos yo bakul bakso pak Soekarno brengos hel helen helen channel buwi hadir mas awas like goreng gosong Alhamdulillah belum sampai gosong sudah tantas malah kita eh malah rumah tengah dan tinggal di atas yang tubuh aduh wii 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 kota Malang hadir terima kasih terima kasih kota Malang juga hadir Hai Pak Soekarno brengos montir kapal mabur iber terus suka suka bus channel mantap nih ya terima kasih Ayis Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam montir kapal mabur sukses-sukses ya buat temen-temennya Mas Momon semuanya sukses selalu ya ini Pak Soekarno brengos dapat salam hari montir kapal mabur Pak Soekarno brengos salam kenal salam sejuruhan Pak D ya didik doang busai saikilah hadir mas yang suka order bumbu chicken we mantep terima kasih penonton setia sama semua dan Hai pe pemesan bumbu resep Mas Momon terima kasih semuanya semoga usahanya sampai diberikan kelancaran semuanya Amin Amin dan semoga diberikan kesehatan segitu kirim ke subang free ya Bang waduh wala bus bus Hai aku lihat bahari saya orangnya woyang yang menongkir nukok yukon ngoprik nih itu domitak omong malu bosku ya usus kira goni enak tukun yang pasar rong pula hewuk sekilo usus setok rumah pula hewuk sekomah bos ini banyak dirasihi digoreng dagingnya mau enam on orang limang kone setengah kilo bos wala busurung potong minyaknya urung tepungnya rongga seo Hai ketumbra besi jenewi hahaha aduh 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 insya Allah insya Allah insya Allah ya setelah bosku free free nya subang itu nanti kita cek omkirnya bosku sementing nanti sampe wac wac kita-kita wac stop sampe nba gitu yes intinya yo sampe wa mas momon nanti nanti kalau kita kontak lewat biaya insya Allah tambah sedulurane tambah rezeki bosku Amin bosku ya enggak papa yungko disimpen nomornya mas momon ayy anje wah guri sekali ya besku guri rusni 21 krio kedek kedengeran kedengerannya enak pastinya ya kedengerannya enak oh iya besku enak besku enak wau bagini mas momon jadi orang itu berbeda-beda ya yang makan mas momon pasti enak kenapa karena yang goreng mas momon sendiri tapi kalau yang makan sampan belum tahu ya setelahnya itu sendiri-sendiri kok aku ngomong enak sampan ngomong kurang enak susah jadi lebih enaknya sampan beli biar tahu rasanya oke masuk mikoriri Assalamualaikum Waalaikumsalam mikoriri semoga makin tambah berkah dan baruka Amin ya buat penonton setiap mas momon yang belum pijat tombol subscribe merahnya tolong di subscribe yang sudah pijat tombol merah Oh jadi pijatnya yuk menekok pijatnya malah pun subscribe marian ya oke mikoriri iji perasa gak pelit ilmu rezeki lancar terus Amin 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 Mbak Miko Riri sehat selalu ya umam 08 di 098 Jepara hadir mas terima kasih Aji Sun Coko kebumen hadir terima kasih kebumen Miko Riri malang hadir mas terima kasih malang otik bocor resep bakso Nimbah sukarno pak toyowa yo bosku kapan-kapan tak kolep karo Pak Soekarno brengos takkan bocor nih resep bakso bakso lan bumbu resep mie ayam Pak Soekarno brengos masuk wikus sangat bermanfaat buat teman-teman yang bingung mau buka usaha jualan apa nanti kalau sudah tahu resep bakso dan mie ayam semoga teman-teman bisa buka usaha mie ayam bersama bakso Siti 123 Blitar hadir mas momen terima kasih Blitar Siti 123 Gek bubuk Pak Toyo yo bosku kisung untuk karena apa nanti jam tiga Mas Momon sudah bangun jadi Mas Momon itu pagi jam tiga bangun motong ayam jualan ayam potong di Ponorogo jadi buat menonton setiap Mas Momon vlog wilayah ponorogo dan sekitarnya krasidenan Madiun yang membutuhkan ayam potong untuk hejatan pernikahan atau genduranan atau selamatan atau buat ide usaha jualan mie ayam buat jualan kentaki bisa hubungi nomor WA-nya Mas Momon siap kirim oke Mas Momon itu bahagulan ayam potong jadi berangkat jam tiga pagi jualan di perempatan lembang hijau kecamatan babatan Kabupaten Ponorogo buka jam setengah lima tutupnya jam delapan pagi ya bangun ayam potong Hai Kaila Maharani malang hadir Mas itu kenapa gak dari awal mas cara bikinnya tadi sudah bosku tadi di channel Youtubenya Mas Momon yang satunya yang namanya Mas Momon vlog dah di sana tadi sudah lip ternyata ada tamu dan Mas Momon tutup videonya terus ini tadi langsung kurang lagi yang kedua maulana imam jajaludin dan pengen nyicipi masalam dari Bojonegoro Waalaikumsalam bosku Bojonegoro juga di mbak Miko wena ngiler deleng musuh dik budi kuih mateng ganok-genok sing ma'am hal silahkan yang mau khusus diambil Assalamualaikum umum umayah Waalaikumsalam paling suka nonton Mas Momon masak resep wena tenang jadi ndak ngantuk thank you terima kasih mbak Miko Riri semangat Mas Momon pasti rezekinya lancar karena gak pelit ilmu amin ya Allah terima kasih Mbak Miko Riri semoga sampai diberikan kesehatan dan diberikan rezeki lancar terima kasih semuanya yang sudah mendoakan Mas Momon doa semoga sampaian semoga menjadi kelancaran usahanya Mas Momon dan semoga sampai juga kebalikannya sampai mendoakan Mas Momon baik sampai juga menjadi baik Saling mendoakan Joko Trian Mojo Mas Momon belajar kentaki ke rumah Anu bosku kalau di rumah itu enggak bikin kentaki loh bosku ya kalau mau belajar langsung aja di tempat jualan saya Jadi mohon maaf yang banyak sekali penonton setia Mas Momon yang dari Semarang Bojonegoro Jakarta yang mau ingin belajar ke tempat jualannya Mas Momon Belum Mas Momon respon Mas Momon minta maaf sebesar-besarnya Kenapa? Karena Mas Momon itu ya enggak kok sibuk enggak tapi itu waktunya itu loh bosku ya Jadi belum bisa membagi waktu Mas Momon Jadi aktivitas Mas Momon itu masih banyak sekali karena pagi jualan ayam Siangnya kadang bikin konten buat vlog Agak sore dikit jam 2 sudah berangkat jualan ayam Malam ya sampai malam jualan ayam Jadi kalau ingin belajar langsung aja ke tempat jualan Berarti biar lebih enak Ya bosku ya kalau ke rumah itu biar Enggak ada Alatnya untuk goreng Paling kalau di rumah kan bikin untuk dimakan sendiri Jadi kalau di tempat jualan kan bikinnya udah pasti banyak Nanti sekali bikin langsung dijual Kalau di rumah bikin nanti enggak kejual Ya bosku ya langsung aja ke tempat jualannya Mas Momon Nike Nur Alhamdulillah terima kasih Semoga sampai diberikan kesehatan semuanya Bosku ya Nike Nur Nur Rahmah Kebetulan nih lagi mau tanya Bang barusan saya bikin usus kispi Sesuai resep tapi kenapa ya minyak cepat kita mbak Itu bosku ya Jadi setiap habis goreng Setelah goreng ya Kering usus Lalu api dimatikan dulu Endapannya dikeruk dulu Sampai bersih Kalau belum bersih endapannya tepung itu jangan dinyalakan Nah ini kalau keburu-buru dinyalakan Nanti gosong Karena apa Karena rontokan tepung yang ada di minyak itu Kena api akhirnya gosong dan minyaknya hitam Gitu lho mbak ya Setiap habis goreng harus dikeruk Dibersihkan Kalau perlu minyak itu dituang dulu Di tempat wadah yang besi Atau tempat wadah yang mot Untuk ada minyak panas Endapannya dibuang dulu Baru dimasukkan lagi minyaknya Itu Caranya seperti itu Pesan ide Ayo makan Waduh Memantuk bosku Wisnu Darmantok Klaten hadir mas Bengi-bengi kok Masak mas Iya bosku Waktunya bisanya masak Iya pas waktu malam Karena Karena pagi jualan ayam Siang ya aktivitas Sore jualan kentagi Itu Bisa bagi waktu ini Bahar kusni channel Mugi-mugi Sedaya keluarga besar Bapak momen vlog Mugi-mugi Saga ten miliki Panginan Amin Ya Allah Terima kasih Bahar kusni channel Terima kasih bosku Amin 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 jadi wa dulu aja kalau wilayah keresidenan Insya Allah bisa tapi kalau wilayah luar Jawa Timur bisanya kirim lewat paket CNE atau CNT atau Express pedisi opo-opo ya pokoknya inti ini ku hamen wa dulu nanti kalau sudah wa kita ngobrol dulu kalau kayaknya cocok baru kita terus Hai bahar kusni kusni channel tetap semangat doyo keluarga besar momok make ya Mas Mas Bahar kebupaten dan kota Tuban Perlu Jawa Timur hadir izin nyimak Bapak bos momokok Terima kasih Mas Bahar kusni kusni channel semangat ya Jaka Nur Bang give blog Bang BTW sehat selalu G Amin pilih good look sir momo-vlog keep up to million subscribe bro amin 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 doakan doakan masku ya ini Alhamdulillah subscribe-nya Mas Momon itu sehari naiknya itu Wah sangat banyak sekali sehari hampir seribu terima kasih Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah nonton live streaming hari ini terima kasih jadi seribu besok sehari semoga di tahun 2023 subscribe-nya Mas Ma sudah menembus angka 1 juta subscriber amin ini sudah otw ke 500 nanti kalau 2023 tembus 1 juta amin amin doakan bosku ya doakan bosku nanti kita akan giveaway special gift ini kita akan bagi-bagi rezeki nanti insyaallah ya istilahnya kalau kita syukuran 500 subscriber kita akan syukur juga Oke tinggal berapa lagi semoga cepat tembus 500 the link Saputra bisa beli resepnya Mas Ma bisa besok silahkan wa di nomor wanya Mas Momon nanti kita akan taruh di deskripsi ya Arling seputar Saputra Madiun hadir terima kasih bosku cedak bosku Madiun aku iumah kukulani jembatan Pak Dekaro kulani kebun sari bosku Magetan cedak jaka nurbang langsung makan aja enggak sabar nih ini bosku is aku is usus kewis biaya bosku ya wark bentinom pangani usus ayam berbicara antok vlog aku pun ngantuk Mas Momon yuk bosku ya aku ya pamit bosku abdulukan soalnya kuyuk ap kerja tangi jam telunggu bahar khususnya terima kasih Mas Antok vlog ya sudah hadir terima kasih sehat selalu Mas Antok vlog sudah jam 10 malam silahkan istirahat buat teman-teman yang mau istirahat silahkan Kenapa karena ini udah malam lebih tetap semangat doya keluarga besar Pak Bapak Momon vlog make dan semoga usaha barunya keluarga besar Bapak Momon vlog make rice chicken roket chicken semoga usahanya roket chicken restorannya baru amin 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 semoga masih juga bisa buka usaha roket chicken amin amin restoran barunya semoga diberikan dan kemudahan dan keberikan lancaran dan usaha barunya soya kode-nya besar Om vlog make amin 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 terima kasih Mas Bahar Sugiyah Sugito Mas Momon selesai salam dari Subang Mas Momon Hai Antok vlog bahar khususnya channel amin Adi Bang dalam Edi Widodo Semarang hadir siap kalau live malam aku suka karena kalau siang kerja ya Insya Allah besok live malam juga Mas Maul besok mau bikin jamur crispy kita live malam ya kita usahakan setiap malam Mas Maul lift oke amin amin bisa segera sedang berhenti lagi Hongkong Edi Trisono tampu hadir terima kasih Pak Pak bro Hongkong bahar khususnya tetap semangat doya keluarga besar menghubungi terima kasih Mas Bahar lilik sunar seh sejarjo Jawa Timur hadir terima kasih dua jam mas Antok vlog mantap mas Antok vlog semangat selalu jeswen mungkin ke mungkin dagangannya laris manis Mas momon aku langgananmu amin amin terima kasih wih mantep pelanggan setiaku juga hadir menonton di streaming hari ini terima kasih Mbak eh terima kasih ngoreh netoku ngomong-ngomba Mas aku penonton YouTube mu yo buat penonton setiap Mas momo vlog net yang mau beli ayam mau beli Kentucky ngomong aku penonton setiap belum masih aku tak bonusi kita yang kita satu potong ya bosku ya setelah bonusi tenangan tenang-tenang tenang-tenang tenang ini waktunya ayam tak bonusi saon tanggitan ceker rendah seneng aduh aduh gion-gion tapi yoneng ngomong insya Allah tak bonusi izin minta doanya Bapak Bos momon saya belum bisa pekerja semoga ada jodoh pekerjaan yang cocok dengan saya dan semoga saya punya jodoh Amin Mas Antok vlog Amin Amin saya doakan semoga Mas Antok vlog cepat dapat kerjaan Alfa Tihah hai 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 Amin Amin saya doanya Mas semoga tepat dapat kerjaan Amin YDR Garden ngunut tulung agung imak Terima kasih tulung agung juga hadir terima kasih Edi Widodo yes jamu crispy iya bosku Edi itu ketunggu jeh resep jamu crispy iya bosku Insya Allah besok kita live streaming jadi setelah gue misalkan ya pertama kita goreng ayam setelah itu kita goreng jamu crispy itu kan bisa ya udah terima kasih bosku Mas momon Banyuwangi hadir pirong w.a.mu Mas nomor PN hilang ya bosku ngawi suhar anawir walet ngawi hadir terima kasih udah Mas momon mau pamit Mas momon meminta maaf sebesar-besarnya silakan yang mau order bumbu maupun order usus crispy bisa WA di nomor PNnya mas mohon silahkan ditulis 089 718 685 76 nanti kalau bingung kecepatan nanti saya akan taruh dikripsi di bawah nanti saya taruh nomor PNnya Mas momon ya wohh rutin facing HD dari selesel selawasi Selatan Wah terima kasih bosku ya jadi aku terima kasih rawai penjendengan semuanya sudah mau hadir di live streaming pada malam hari ini mohon maaf sebesar-besarnya ya bosku ya cek anu bosku wismunwai dan istirahat mohon maaf ya kalau belum saya bacakan satu persatu komentar saya sampean tetap semangat untuk bekerja dan berusaha oke udah cukup saja dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesarnya wabila itu afiq wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih rawai penjendengan semuanya di channel YouTube nya Mas momon semoga channel semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak boleh tak order saya Singapura berapa harganya satu kilo harga khususnya Rp80.000 bosku nanti wa ya oke oke langsung wa cus ampun pak toho yo yowes ngone ayo turuh aja mlek bengi-bengi yang turuh di jogok kesehatannya masih terima kasih Terima kasih.